Pemirsa Menko Polhukam menyatakan siap membantu KPK untuk memblokir aset Harun Masiku namun tidak akan mengintervensinya. Dan mantan politikus PDIP yang jadi buronan sejak 3 tahun lalu ini pemirsa belakangan terdeteksi berada di Indonesia. Buronan korupsi mantan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku yang menyuap mantan Wakil Ketua KPU Wahyu Setiawan sebanyak 850 juta rupiah diduga bersembunyi di Indonesia. Harun Masiku yang buron sejak 17 Januari 2020 diduga kuat kini bersembunyi di dalam negeri menurut data perlintasan yang didapat Polri. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak berwenang menangani masalah Harun Masiku dan tidak akan mengintervensi. Namun pihaknya siap membantu KPK terkait pemblokiran aset Harun Masiku jika KPK meminta bantuan. Kewenangan-kewenangan untuk kasus korupsi yang ditangani KPK tentu KPK sendiri yang menangani. Kita tidak boleh ikut intervensi. Kejuali KPK minta bantuan. Misalnya dalam rangka pemblokiran aset calon tersaka misalnya seperti dulu Lukas NMB kan kita yang memblokir. Kita yang memfasilitasi misalnya penangkapannya dan sebagainya. Tetapi sejauh KPK masih merasa mampu ya KPK sendiri. Sebelumnya informasi Harun Masiku terdeteksi berada di Indonesia disampaikan Kadif Hub Interpolri, Irjenpol Krisnamurti ketika mendatangi KPK. Ada data perlintasan yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam negeri. Jadi ya Pak umur-umur yang beredar seperti itu yang kami sampaikan. Tapi kami tidak menghentikan pencarian terhadap yang bersangkutan di dalam negeri. Itu pertama Pak ada perlintasan itu Pak? Lupa tanggalnya, tapi ada. Tahun ini Pak? Ya, sehari setelah dia keluar dia balik lagi. Balik lagi, maksudnya balik lagi keluar negeri? Jadi setelah dia keluar dia balik lagi ke dalam. Jadi sebenarnya dia bersembunyi di dalam, tidak seperti rumor. Tapi kita juga tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar. Berarti Dua Ani ini maksudnya keluar masuk aja selama ini? Bukan keluar masuk. Pernah keluar dan langsung kembali. Bukan keluar masuk. Jadi di Indonesia sekarang? Dugaan-dugaan kami berdasarkan data perlintasan seperti itu. Tapi kami tidak menghentikan pencarian yang bersangkutan di luar negeri. Polri dan KPK akan bekerjasama untuk mengejar buronan yang berada di luar negeri. Selain Harun Masiku, dua buronan korupsi lainnya juga sedang diburu. Yaitu Kirana Kotama yang buron sejak tahun 2017 dan Paulus Thanos yang masuk daftar pencarian orang sejak Oktober 2021. Tim Liputan Ainews melaporkan.